Kedua beliau ini punya amalan namanya Bismillahempat Bismillahempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para jamah sasubu yang sama-sama dimuliakan Allah Bersyukur pada Allah SWT Di pagi yang segar ini Kita masih mendapat karunia Allah Mendapat rahmat Allah Mendapat taufiq hidayah Allah Sehingga kita dapat melaksanakan shalat subuh berjamaah Alhamdulillah Salawat salamnya Allah yang sebanyak-banyaknya Seindah-indahnya setepat-tepatnya mudah-mudahan Senantiasa melimpa ruha kepangkuan junjungan kita Pemberi syafat kita Anufsar Muhammad salallahu alaihi wassalam Seluruh keluarga dan sahabat beliau Serta pengutusnya kiamat Para jamah sekalian Di dunia ini Khususnya di bumi Nabi yang masih hidup ada dua Yang pertama Nabiullah Khadir alaihi wassalam Menyebut Nabi Khidir Nama aslinya itu Baliyabnimalkan Yang kedua adalah Nabi Ilyas Alhamdulillah Kedua Nabi ini punya amalan Sehingga umurnya dipanjangkan oleh Allah Ya mudah-mudahan Kalau kita dapat mengamalkan amalan beliau-beliau ini Dipanjangkan umur oleh Allah Disehatkan selalu oleh Allah Dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Kalau Nabi Khidir Itu hidup di perairan Yang ngatur laut seluruh dunia itu Nabi Khadir Terus Nabi Ilyas ini Hidupnya di hutan Untuk menjaga binatang-binatang buas Supaya tidak Berkeliaran ke rumah-rumah kita ini Itu yang menjaga Nabi Ilyas Kedua beliau ini punya amalan Namanya Bismillah 4 Bismillah 4 Siapa yang amalkan ini Akan diselamatkan oleh Allah Dari bencana pencurian kebakaran Dari bencana Digigit ular Dan kalah jengking Cukup baca Habis subuh 3 kali Habis maghrib 3 kali Kalau saya kena amalan langsung dari guru saya 8 kali habis subuh Dan 8 kali habis asal Namanya amalan ini Bismillah 4 Yang pertama Bismillahimashallah Bismillahimashallah La yasruqul khaira Yang keempat Bismillahimashallah La hawla wa la quwata Illa billahil aliyil azim Empat amalan ini Disamping selamat panjang umur Juga kalau ada doa yang Sulit dikabulkan oleh Allah Baca Basmalam 4 ini InsyaAllah Cepat dikabulkan oleh Allah Urusan dunia Urusan akhirat Bismillahimashallah Dengan menyebut Asma Allah Masya Allah Segala apa ini Sudah dikendaki oleh Allah La yasukul khaira Tidak bisa mendatangkan kebaikan Illa Allah Kecuali Allah Jadi mendatangkan kebaikan Allah Bismillahimashallah Dengan menyebut Asma Allah Masya Allah Segala apa ini Sudah dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala La yasifus su'ah Tidak bisa menolak Kejahatan Illa Allah Kecuali Allah Bismillahimashallah Dengan Menyebut Asma Allah Masya Allah Segala apa yang Ada ini Dikendaki oleh Allah Maka Namin ni'matin Famin Allah Segala apa yang Menjadi nikmat Nikmat seluruhnya ini Datangnya dari Allah Bismillahimashallah Dengan menyebut Asma Allah Masya Allah Segala apa yang Terjadi ini Dikendaki oleh Allah La hawla Tidak ada Daya Wa la Kuwata Dan tidak ada Kekuatan Illa Billahilangazim Kecuali Hanya dari Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Maha Tinggi Dan Maha Agung Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkan Basmalat 4 ini Habis subuh Atau pagi hari Tiga kali Setelah maghrib Tiga kali InsyaAllah ya Mudah-mudahan Umur kita Dipanjangkan oleh Allah Keluarga kita Disehatkan Seluruhnya oleh Allah Amin Astagfirullah Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah